Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rikmatu Zorati Firdaus dari Teknik Informatika Ubara Surataya di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat YouTube channel mari kita simak ya videonya banyak orang mengenai youtuber itu adalah pekerjaan yang sangat gampang, mudah, dan cepat menghasilkan uang padahal itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar itu persendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan kelas, konsistensi, dan keuntungan yang sangat tinggi angka pertama dalam membuat YouTube channel adalah satu, nama channel yang harus diperhatikan dalam membuat sama channel yaitu tidak terlalu panjang, tidak banyak huruf, dan tidak banyak angka tujuannya agar viewers mudah mengingat di channel kita selanjutnya yaitu sesuai dengan kategori agar viewers tahu konten utama dari channel kita selanjutnya yang penting harus kreatif dan masukkan keyword dan sesuai dengan bisnis real selanjutnya yaitu cara untuk memilih kategori yang tepat yang pertama adalah sesuai dengan minat kita yang kedua, tentunya nyaman enjoy ngejalannya misalnya kita suka game baiknya yang dipilih dari pategori gaming kenapa harus sesuai dengan minat kalau tidak sesuai dengan mil atau tidak angel ngejalaninya atau tidak senang ngejalaninya pasti kamu akan berhenti membuat konten YouTube dan seolah itu berhenti harus konsisten dan tegur dalam membuat konten jika tidak konsisten aku merupakan klik nabung out dan itu adalah hal yang sangat fatal selanjutnya yaitu adalah software apa saja yang dapat membantu dalam membuat konten kita dapat 3 software utama yang pertama adalah video editor yang kedua screen capture dan ketiga image editor video editor yaitu membuat dan mengedit konten video yang akan kita upload akan terlihat lebih menarik screen capture yaitu biasanya digunakan oleh seorang streamer gamer atau membuat tutorial dalam mengenai komputer fungsi screen capture ini adalah untuk merekam dalam display apa yang ada di layar komputer langsung dalam bentuk video sehingga tidak repot merekam dengan alat lain selanjutnya yaitu image editor image editor adalah membuat thumbnail thumbnail ini sangat penting untuk menarik perhatian viewers inilah rekomendasi software video editor screen capture saya merekomendasikan dengan bandycam dan image editor atau photoshop langkah yang kedua yaitu membuat judul pastikan tidak banyak capsule kadang menggunakan capsule yang sangat banyak akan mengganggu para channel viewers selanjutnya jangan banyak kata yang tidak penting jangan banyak simbol yang tidak jelas dan dengan banyak angka yang terpenting adalah keywords serius dan harus kreatif kreatif dengan bentuk yang agak clickbait dan dapat menimbulkan rasa penasaran bagi viewers selanjutnya bagaimana membuat dari video yang baik yang pertama yaitu lingkasan singkat mengenai isi video dan yang kedua link ini yang relevan untuk video seperti social media link contributor bisa link produk apidiasi kita yang ketiga menempatkan tag dengan keempat terusan bebas seperti ucapkan terima kasih atau penggunaan penting bagi channel youtube selanjutnya saya akan menghadirkan bagaimana cara memarik tag pada video tag ini berfungsi untuk memboosting video pada algoritman youtube dan juga memberikan video muncul pada kategori yang tepat jadi cara untuk menggenerate tag itu sebenarnya secara mudah karena sudah banyak sekali orang letak generator saat ini sehingga kita tinggal google letak generator saja dan kita tinggal menggenerate secara otomatis dan memilih tab yang dipakai selanjutnya yaitu cara membuat thumbnail yang lumayan baik kenapa saya bilang lumayan baik karena thumbnail yang bagus itu sesuai dengan kreatifitas youtube masing-masing sehingga ini bisa saya adakan ada cara dasar untuk membuat thumbnail yang benar dan enak dipandang mata yang pertama yaitu cari gambar utama untuk background selanjutnya buka software ada photoshop klik new lalu pilih resolusi 1920x1080 atau resolusi HD setelah itu masukkan gambar dan reskill gambar sesuai dengan ukuran canvas lalu beri teks dan jangan lupa memberikan efek pada background dan teks agar gambar enak dipandang annotation annotation ini biasanya ketika nonton video youtube akan muncul pop up yang bisa di klik dan akan mengalihkan ke video yang lain atau melakukan hal yang lain annotation ini harus kita merfaatkan sebaik baiknya sehingga dapat menanggapkan viewers yang lebih banyak tetapi kita juga harus berhati-hati dalam menempatkan annotation karena jika kita salah menempatkan maka akan menganggap para viewers yang sedang menonton oleh karena itu sebaiknya tetapkan annotation di akhir video selanjutnya yaitu pertanyaan sosmed dan network bagi perkembangan channel jika memiliki sosmed apapun baiknya tidak menyanyiakannya dan memanfaatkannya untuk melakukan mengembangkan video kita kita bisa menggunakan sosmed untuk mempromosikan konten dan wajar kita menjadikan berkali-kali lebih besar daripada jika kita hanya menerahkan youtube dan dapat mendapatkan viewers baru di luar youtube jika ingin mengembangkan lebih cepat dapat juga dengan kolaborasi dengan youtube lain kita juga dapat keuntungan dari video subscriber dana kolaborasi kita dan dapat menambah subscriber baru jangan hanya itu kita hanya perlu bekerja sama dengan satu atau lebih youtuber lain untuk membuat konten setelah itu membahas monetisasi apa itu monetisasi monetisasi adalah sumber pendapatan utama dari youtube pada rasanya youtube akan memasang iklan dan mereka akan membayar kita dari iklan tersebut sehingga ini adalah yang sangat penting menjadi tujuan utama kita menjadi youtuber caranya sangat mudah dengan klik step monetisasi sebelum publish video setelah itu pilih iklan apa saja yang akan muncul pada video kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi monetisasi yang pertama adalah kondisi geografis kondisi geografis ini kita tergantung pada plan yang berlaku di lingkungan lalu waktu view yang anda dapatkan yang paling menentukan seberapa penghasilan anda dan kategori yang dipilih karena kebedaan kategori mempengaruhi jumlah viewers selain monetisasi kita dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari fasilit marketing fasilit marketing adalah kita bekerjasama dengan perusahaan jasa penjualan produk dan ikut menjualkan produk mereka dan kita meletakkan link produk tersebut agar viewers bisa mengklik link tersebut selanjutnya saya akan memberikan sedikit saran yang akan dapat membantu konten anda untuk menempati search rank yang lebih tinggi pada algoritma youtube tips yang pertama adalah buatlah video yang panjang semakin panjang semakin banyak karena youtube lebih memprioritaskan waktu view yang didapatkan oleh sebuah video agar ditempatkan pada search rank yang kedua yaitu pastikan memasukkan keyword pada judul video itu akan membantu memboosting video pada search rank yang ketiga yaitu youtube lebih mementingkan seseorang yang melakukan sebuah hal pertama kali atau inventor mereka akan lebih ditrioritaskan pada search rank youtube daripada yang hanya meniru konten selanjutnya copyright copyright ini sangat penting jika ingin bertahan lama di youtube copyright adalah jika ada orang yang langsung di whatsapp war content jika tidak memiliki izin jika tidak memiliki izin maka youtube akan otomatis menghapus video dan tidak akan menyebabkan penghasilan dari video tersebut dan lebih parahnya lagi jika terkenal copy extract sepanjang 3 kali itu tidak akan segal untuk menghapus channel kita cara untuk menghindari copy extract adalah hanya menggunakan konten yang bebas dapat dipakai dan monetisasi contohnya cc content cc atau kreatif kami konten yang bebas di gunakan dalam video tanpa atau google stream akan tetapi harus menggunakan free royalty content free royalty content konten adalah konten yang bebas monetisasi tanpa ada kekhawatiran apapun terakhir yakni izin kepada creator dari konten tersebut jadi selalu pastikan agar channel tim itu selalu bebas dan usi dari copy rekset karena hal itu akan menghapas perkembangan jalan oke itu adalah langkah cara membuat dan mengembangkan hidup semoga video ini tidak maaf ya maaf jika ada cara datang terima kasih terima menonton walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima